Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama Mama di channelnya Mama E Di video Mama kali ini mungkin agak berbeda dari video-video yang sebelumnya Karena di video ini Mama ingin kasih tau informasi penting ya Ini persyaratan terbaru Youtube ya untuk semua konten kreator Mungkin sebelumnya teman-teman dapat email dari Youtube yang bunyinya kayak begini Nah ya, semua mungkin pasti dapat ya Nah, Mama pas begitu baca, Mama coba cari tau, cari tau, cari tau Ini maksudnya gimana gitu, ya apa, kita email dari Youtube ini Mama coba cari tau dan ya sedikit banyak Mama tau Dan Mama ingin coba berbagi sama teman-teman semua di sini, di video kali ini Ini penting banget untuk dilihat soalnya ini bener-bener mempengaruhi monetisasi pendapatan kalian di Youtube ya Ini terutama untuk konten kreator anak-anak Nah, jadi di bulan September lalu Youtube itu udah kayak menyempakati Jadi kayak menindaklanjuti kesepakatan sama US Federal Trade Commission Jadi itu tuh bakal ngebantu kreator mematuhi kebijakan Children's Online Privacy Protection Act ya Atau yang disingkat yaitu COPA Nah, untuk kita itu wajib banget yang namanya kayak diminta untuk menendai semua video itu sebagai dibuat untuk anak-anak atau bukan gitu ya Nah, jadi nanti ada bakalan dua pilihan ya Teman-teman untuk mencetel di settingan ya Yaitu yang pertama itu adalah di level channel sama di level video Jadi yang pertama ya itu di channel level ya Di level channel Kalau teman-teman udah tau konsep channelnya teman-teman itu dibuat untuk anak-anak Misalkan memang itu konten untuk anak-anak ya teman-teman harus disitu milih Yaitu ya ini dibuat untuk anak-anak gitu ya Pilihan kedua yaitu level video Misalkan di video teman-teman ada video campuran misalnya video anak-anak juga ada dan video bukan anak-anak juga ada Disitu teman-teman bisa milih di editnya itu satu persatu melalui video Kalau memang video yang teman-teman bikin itu satu video itu buat anak-anak bisa di edit secara manual Kalau misalkan yang satu bukan video anak-anak ya nanti ada pilihannya juga gitu Jadi kalau yang di level channel itu nanti secara otomatis akan keseluruhan untuk semua video yang lama juga nanti bakalan secara otomatis terset untuk anak-anak atau bukan Itu kalau channel kalian terkonsep ya terkonsep itu maksudnya itu channel anak-anak atau bukan Yang pertama channel level ya Buka Youtube dari Chrome terus kita pilih setelan Abis itu kita pilih juga channel Terus kita masuk ke setelan lanjutan Nah baru kalian bisa pilih yang mana yang mau kalian pilih Terus kita klik simpan Nah cara kedua yaitu level video atau video level ya Masuk ke edit video di Youtube Creator Studio aplikasi Nah terus abis itu kita pilih setelan lanjutan Terusnya kita juga tinggal pilih video ini untuk anak-anak atau bukan Terusnya abis itu kita pencet simpan dan selesai Nah jadi teman-teman bener-bener harus memilih sesuai dengan Tema channel teman-teman Disitu sebenarnya ada tiga pilihan ya Yang terakhir itu kalau nggak salah pilihan tidak dipilih pilihannya gitu ya Cuman kalau teman-teman pilih yang pilihan tidak dipilih Itu nantinya bakalan berdampak pada video kalian Soalnya itu kan nantinya akan mesin yang otomatis bakal menyaring video teman-teman ya Nanti kalau misalkan teman-teman nggak kayak kagak ngerubah gitu ya Itu nanti channel teman-teman tuh rentan kena band gitu Jadi kita harus ikutin bener-bener ya peraturannya dari Youtube gitu Kita harus bener-bener milih di pilihan opsi yang dua itu tadi Ya ini untuk anak-anak atau bukan ini bukan ditujukan untuk anak-anak Harus pilih di antara dua itu ya Nah mungkin nanti teman-teman bakal ada yang nanya Sebenarnya sih video atau konten untuk anak-anak itu yang kayak bagaimana sih gitu ya Jadi sesuai kayak yang ditetapin sama FTC ya Berdasarkan dari COPA sendiri Jadi kayak itu video dibuat untuk anak-anak atau tidak itu jadi begini Yang pertama topik dari bahasan video teman-teman sendiri Itu tentang anak-anak atau bukan Yang kedua apakah anak-anak adalah target dari penonton kalian Yang ketiga adalah apakah video dari teman-teman itu melibatkan aktor dari atau model anak-anak gitu ya Jadi maksudnya di video kalian itu ada anak-anaknya PK nggak kasarnya gitu Yang keempat ya apakah video teman-teman itu berisi karakter ya Atau selebritas atau mainan yang menarik atau mengundang untuk anak-anak Dan juga termaksud dari karakter animasi atau tokoh kartun gitu ya Yang kelima apakah video teman-teman itu dibuat supaya dapat dipahamin sama anak-anak Yang keenam apakah video teman-teman itu berisi aktivitas yang menarik bagi anak-anak Jadi itu kayak misalkan acting ya atau drama gitu ya Drama anak-anak atau lagu anak-anak atau permainan anak-anak Atau kayak pendidikan untuk anak-anak itu semua masuknya di kategori anak-anak Yang ketujuh ya Jadi apakah video teman-teman itu berisi lagu terusnya cerita atau puisi yang menarik buat anak-anak Contoh misalkan gini ya Kayak videonya mama Kayak channelnya mama yang Dava e Naveja Kalian teman-teman disitu kan lihat ada drama anak-anak ya kan Terusnya ada masakan mini gitu ya Itu udah secara otomatis kita semua tahu kalau itu adalah channel untuk anak-anak Misalkan ada yang Ah gimana nih gue kan punya video animasi gitu ya Misalkan gue bikin video animasi sendiri Walaupun tujuannya bukan buat anak-anak Tapi itu mengundang ketertarikan anak-anak untuk nonton Nah itu termaksud salah satu video anak-anak gitu ya Terusnya oh enggak sih gue kan cuma daily aktivitas anak-anak gue Anak gue sekolah setiap harinya gini-gini jadi kayak daily aktivitas gitu Itu tetap aja masuknya video anak-anak gitu ya Atau lagu lagu anak-anak Pokoknya berhubungan sama anak-anak itu udah pasti channel anak-anak gitu loh Tapi itu kembali lagi sama teman-teman semua Cuma teman-teman yang tahu channel teman-teman konten teman-teman video teman-teman itu Dibuat untuk anak-anak atau bukan Teman-teman doang yang tahu ya Termaksud kayak channel-channel gaming Itu termaksud channel anak-anak gitu ya Walaupun yang nonton mungkin kebanyakan orang dewasa Tapi tetap aja itu kayak menarik perhatian anak-anak untuk juga ikutan nonton gitu ya Nah ini untuk channel-channel anak-anak ya Disini bakal ada perubahan besar Bagi pendapatan kalian Termaksud mama Eh termasuk gue sendiri nih Yang punya channel anak-anak video-video yang dibikin atau yang ditujukan Untuk anak-anak itu bakal dapet perlakuan khusus ya Perlakuannya ya dibilang minus apa plus ya Pokoknya kita bahas abis ini Jadi juga di video anak-anak itu gak bakalan menampilkan iklan yang dipersonalisasi gitu ya Jadi kita gak bisa masukin iklan banyak gitu Kita paling bisa dapet iklan itu sekali walaupun durasi video kita panjang gitu ya Dan itu bakal berdampak kepada yang namanya pendapatan kita Yang harusnya kita biasanya Karena kita dapet iklan yang dipersonalisasi Kita banyak masukin iklan Jadi ini cuma satu iklan doang Bahkan mungkin gak tayang tuh iklan Jadi pendapatan kita berkurang pastinya daripada yang sebelumnya ya gak Apa aja sih hal-hal spesial yang gak bakal ada di channel anak-anak ya Nah jadi mulai Januari nanti Kayak fitur-fitur kayak fitur komentar Terus iklan yang dipersonalisasi Terusnya juga info kartu Terus sama layar akhir gitu ya Dan itu gak bakalan ada lagi di setiap video yang untuk anak-anak Udah gitu channel anak-anak itu juga gak bakalan punya lagi Yang namanya stories ya Terusnya tab komunitas ya Udah gitu lonceng notifikasi Udah gak ada lagi tuh Terus juga penonton gak bisa Apa namanya Pilih opsi simpan nanti gitu Untuk video kita tuh orang udah gak bisa Untuk disimpan nanti video kita Atau disimpan ke playlist itu udah gak bisa juga Itu khusus untuk video anak-anak Nah ini info penting banget ya Misalkan channel kalian itu channel anak-anak Tapi kalian sengaja gitu milih Kalau dipilihan itu bukan channel anak-anak gitu loh Supaya kalian dapat Iklan yang lebih banyak Dan penghasilan kalian juga lebih banyak gitu ya Itu konsekuensinya Kalau kalian ngelakuin itu channel kalian bisa bermasalah ya Bisa jadi channel kalian di band Atau dihapus dari youtube Dan itu Bakal dampaknya lebih besar buat kalian Jadi kalau mama saran ini yaudah jujur aja Kalau emang itu channel anak-anak Yaudah mau gimana lagi emang itu udah resiko kita ya kan Sebagai yang punya channel anak-anak Jadi Mendingan yaudah pasrahin aja ya Nah intinya dari Semua yang udah panjang lebar mama omongin Dari tadi ya Intinya gini Kalian bener-bener harus tau Kalian bikin Channel Channel anak-anak atau bukan Kalau memang kalian adalah channel anak-anak Kalian ya harus terima gitu ya Keputusan dari youtube Memang kayak begitu gitu ya kan Nah jadi Saran mama Temen-temen Jujur gitu maksudnya Jangan itu channel anak-anak Terus temen-temen rubah Temen-temen bilang Oh enggak itu bukan channel anak-anak Kalau ketauan sistem youtube Kalau temen-temen berbohong Itu kasian dampak besar Untuk channel kalian sendiri Untuk channel youtube kalian sendiri Gitu ya Nah temen-temen Segini dulu video mama Mudah-mudahan bisa ngebantu temen-temen ya Yang masih belum paham Sama email yang temen-temen dapet itu Mudah-mudahan Dari tadi yang udah mama omongin panjang lebar Bisa berguna Memberi masukan Buat temen-temen ya Terima kasih temen-temen semua Udah nontonin mama Jangan lupa like, komen, dan subscribe Daaah Terima kasih temen-temen ya